Pada kesempatan ini merupakan sebuah momen yang sangat bagus untuk saya bisa menjelaskan Keberadaan puja mandala di kawasan ke-2 itu Yang pertama yang penting saya sampaikan adalah pengertian puja mandala Puja mandala ini dari dua kata puja dan mandala Puja artinya sikap Sikap apa? Sikap sumbah baki kepada Tuhan atau sebutan apapun Mandala artinya satu area Inilah satu area yang dijadikan satu komplek rumah ibadah bagi lima umat beragama yang berbeda Singkat kata ingin saya katakan Bahwasannya kawasan puja mandala ini lahannya Itu sepenuhnya adalah disiapkan oleh BTDC Bali Tourism Development Conference Yang mana sekarang namanya adalah ITDC Indonesia Tourism Development Conference Nah selanjutnya yang mana perbagai kunjungan walaupun rumah ibadah ini jelas Orientasi utamanya adalah untuk melakukan pengujaan bagi umat masing-masing Akan tetapi Dengan perkembangan pariwisata Puja mandala menjadi titik objek kunjungan wisata budaya spiritual Tidak hanya itu Banyak komponen-komponen terditi Bahkan dari level kaut sampai menjadi gelar doktor Melakukan satu studi banding Melakukan kumpit Melakukan penelitian Tidak hanya sebatas disana Para FPUB senusantara Bahkan duta luar negeri Berkunjung kesini ingin melihat Betapa indahnya puja mandala ini Lima rumah ibadah menjadi satu kesatuan yang indah Dan kami pun merasa sangat bersyukur Kebinekaan ini bisa kami rajut Bisa kami ramu Dengan satu toleransi yang tidak perlu diragukan Keberadaan daripada kegiatan kelaksanaan Yang terjalin dalam Puja mandala Atau puja mandala ini Ini sampai saat ini Astungkara Berjalan sangat harmonis Bahkan Visi-visi pertama dibangunnya Pujja mandala Itu saat ini kita bisa rasakan Sehingga Puja mandala Memberikan Suatu Keunggulan tersendiri Khususnya Bagi Para wisatawan domestik Maupun wisatawan yang jangka Biar pun beda Keyakinan Kita sebenarnya Seperti contohnya Kita menunjuk satu tempat Tempat yang kita tunjuk Contohnya saya ke Bapak kasih Contoh ya Mau ke Denpasar Nah mau ke Denpasar Kita orang banyak Kan ini orang banyak Keinginannya Dia menuju Denpasar Tapi jalannya banyak sekali Mungkin daerah bukit Menurut dari Bepaipan Atau Jelantong Tujuannya sama pun Untuk Denpasar Seperti itulah Kemungkinan Keyakinan kita Bersama Berbeda-beda agama Tapi itu Bersama Bersama Inilah Yang kami harapkan Walaupun Keliatannya sederhana Tetapi semoga Semua yang Berkunjung ke sini Mendapatkan Satu Inspirasi positif Mendapatkan Satu Aliran-aliran Yang luar biasa Untuk Menguatkan Bineka Tunggalika Kita tetap Biagain KRI Dan tentu Kita merasa Damai Bersama Saya pikir Itu yang Bisa saya sampaikan Semoga ada manfaat Dan semoga pula Siapapun Yang mendengar Paparan ini Kami Bisa buktikan Kami bisa Berikan fakta Kami tidak Hanya asal bicara Tetapi ini fakta Yang kami Jadikan Semoga Ada nilai Manfaatnya Salam Harmonis Damai Bersama Terima kasih